yang menarik adalah begitu Gibran dipilih oleh orang bohong bapaknya tidak melarang wah marah orang maunya orang bapaknya melarang dong orang mau bela dia bilang Pak Luhut silahkan aja orang mau tentang saya ada bapak yang penting saya kerja saya ngakti itu yang penting jadi kalian pun saya titik saya ingin sampaikan disini berhentilah menyebarkan kebohongan berhentilah membodohi rakyat saya mau tanya semuanya mahasiswa mungkin tidak pemerintah menyusun anggaran sendiri tidak mungkin anggaran pendapatan belanja negara disusun bersama-sama presiden dan DPR jelas nyumun diambil alih ngomel-ngomel artinya kita harus konsisten dengan kata-kata kita kalau kemudian dikatakan bahwa anti asing dukung Jokowi yang mengambil alih Freeport dukung Jokowi yang mengambil alih nyumun dukung Jokowi yang mengambil sumber-sumber daya alam kita karena itu akan menjadi jawaban buat kita di kemudian hari bahwa pekerjaan akan terbuka besar kalau seluruh kekayaan alam kita kuasanya sendiri tapi di alam kok itu kenapa nganti ketok-ketok lalu cari kambing hitam ke partai lain 02 lebih dari 3 kali saya baca dan di politiknya nggak ada itu perampasan aset perampasan aset tidak ada revisi undang-undang KPK tidak ada Anda yang saat ini masih merasa nggak rela masih merasa sakit hati lalu Anda melakukan upaya untuk memecah belah persatuan ini dan untuk menggagalkan Anda salah alamat entah terbuat dari apa hatinya Pak Prabowo yang bisa memaafkan semua orang yang mencelak dan memakinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatum Shalom Om Swastiastu Nama Budaya Salam Kebajikan Kembali lagi dengan saya disini Leonardo Sirait di channel kesayang kita ini Sirait Media buat teman-teman yang baru tahu channel ini tolong bantu klik tombol subscribe karena channel ini akan menyuarakan terus suara rakyat jelata bantu ya teman-teman bantu juga share video ini baik teman-teman kali ini kita akan bahas dan meremake tentang info yang sering dibahas yaitu soal perampasan aset ini menarik teman-teman perampasan aset katanya seorang kader yang atau sebuah politisi dari partai yang pasti tahulah partainya apa ya saya juga tidak mau sebutin partai lagi teman-teman kemarin saya ditegur teman-teman jadi ya gak usah lah sebutin partai mungkin teman-teman Sirait Media sudah tahulah partai apa itu ya gak usah saya sebutkan gitu gak usah menyebut partai itu gitu ya nanti di kambing hitam kan soal perampasan aset gitu ya tapi teman-teman tanpa berlama-lama langsung aja kita lihat dulu video berikut ini karena berikut ini adalah video yang sangat mantal mantul mari kita saksikan video berikut ini 0-2 lebih dari 3 kali saya baca dan di politiknya gak ada itu perampasan aset perampasan aset tidak ada revisi undang-undang KPK tidak ada jadi yang dirampas kan konstitusi kita dirampas demokrasi kita dirampas jadi itu juga suatu hal yang sangat penting jadi jangan berpikir juga tentang perampasan aset ini demokrasi dirampas kedaulatan rakyat dirampas konstitusi dirampas itu harga-harta yang paling berharga yang saat ini harus kita selamatkan termasuk juga harta-harta hasil dari korupsi perampasan aset lalu kemudian Prof Mahfud datang ke DPR menunggu itu dan tidak jalan-jalan sebetulnya kenapa? ya kemauan politik aja dari DPR karena kalau dalam hal itu Pak Jokowi bersungguh-sungguh mungkin gak Pak undang-undang perampasan aset itu akan bisa diwujudkan maka saya bilang perampasan aset boleh gak? bisa-bisa bisa tapi lu ngomong dulu para ketua umum semua itu cukup sudah dengan kebohongannya ketengilannya ketakaburannya kebengisannya dan lain sebagainya memperdaya kita selama 10 tahun membuat kisuh rusuh semerawut politik kita itu dan disitu dia bisa lakukan aksi-aksi bunuh dirinya pemerintah Pak Prabowo ini adalah pemerintah cuci piring ya kalau menurut kami karena begitu banyak cuci piringnya siapa yang disuci? cuci piringnya Pak Jokowi dong pemerintah Jokowi selama 10 tahun kenapa sampai sekarang yang diminta oleh Presiden Jokowi undang-undang perampasan aset kenapa ketum Anda itu tidak menyetujui gitu loh kenapa DPR gak ikutin gitu loh jadi jawab dong jawab aja kalau itu jadi kalau itu disetujui perampasan aset itu 400 ini dalam ini cuma saya udah ngitung ya saya udah masukin di Instagram saya ya hanya 5 orang saja 440 triliun balik loh dalam waktu saat-saat loh dan itu siapa 5 orang itu? partai apa itu? coba lihat aja ini udah boleh jawab? oke silahkan Pak Adrian oke sebenarnya gampang semua partai yang berada di Jokowi setujui aja langsung diketok gitu kemarin juga begitu dulu-dulu juga begitu artinya jangan kemudian mengkambing hitamkan PDI Perjuangan gitu loh kan semua partai setuju ya ketok aja pasti jalan kok itu kenapa nganti ketok-ketok lalu cari kambing hitam ke partai lain gitu loh 01 memasukkan revisi undang-undang KPK perampasan aset masuk 03 memasukkan revisi undang-undang KPK dan perampasan aset 02 lebih dari 3 kali saya baca dan di politiknya gak ada itu Pak perampasan aset perampasan aset tidak ada revisi undang-undang KPK tidak ada maka dari itu tantangannya semakin besar padahal Pak Jokowi berulang kali menyampaikan perampasan aset ini penting kami berharap suruh pres sudah dikirimkan loh kok halisi Pak Jokowi sekarang dominan kok di DPR kenapa gak diperintahkan ketua umum perampasan aset itu perampasan aset itu duluan daripada revisi undang-undang MK undang-undang MK nya duluan dibahas ketimbang bahkan sebelum penyiaran gak ada masuk di 4 undang-undang itu maka dari itu kami mengatakan itu Bang Akbar Jokowi tidak berkontribusi apapun yang gembosin KPK Pak Jokowi yang milih Pak Pak Firly Jokowi yang tidak mengundangkan perampasan aset juga Pak Jokowi oke teman-teman seperti itu ya videonya seperti biasa selalu berikan jawabannya itu kenapa gak lain dikejar-kejar soal perampasan aset ya kita selama ini ayo dong ayo dong perampasan aset gitu padahal ketua DPR nya kan dari PDIP jadi wajar aja kalau orang-orang mengejar PDIP setuju gak teman-teman karena kan ketua DPR RI itu kan dari bagian dari PDIP gitu ya kenapa gak dia gerakin gitu ya apalagi dulu Pak Bang Bang Paco pernah mengatakan soal perampasan aset itu juga gitu ya dimana itu kalau misalnya mau disahkan izin dulu sama ketumnya berarti kan something ada something gitu ya jangan mintanya ke kita karena kita itu nurut sama atasan nah ini dalam temen dalam setiap kali ditanya jawabannya selalu sama selalu menyalahkan orang apalagi sekarang selalu mengatakan kubunya Pak Jokowi kan banyak dibilang lah ini kan masih priode beliau gitu ya kenapa gak minta kubunya untuk mengesahkan dibilang gitu kan ada lagi yang bilang pas kemarin pemilu 2024 itu gak ada membawa soal RUU perampasan aset kemiri kayaknya yang ngomong ini gak pernah ngeliat berita kayaknya biar lebih enak kita lihat dulu video berikut ini Gerindra harap RUU perampasan aset rampung tahun ini Sekretaris Jenderal Gerindra Ahmad Muzani berharap pembahasan RUU perampasan aset terkait tindak pidana dapat diselesaikan DPR wih tepuk tangan buat Gerindra yang sudah speak up soal RUU perampasan aset kita akan menunggu para partai-partai yang lain ini ayo kemana tapi kayaknya jangan berharap dengan partai yang satu ini ya guys kita baca dulu isi beritanya ya terpisah sebelumnya Ketua DPR RI Puan Maharani mempertanyakan kembali pernyataan Jokowi yang meminta DPR segera menyelesaikan RUU tersebut Puan pun meminta kepada awak media agar bertanya ke Jokowi apakah langkah mempercepat penyelesaian RUU perampasan aset justru akan membawa kebaikan maaf Ibu Puan yang jelas untuk RUU perampasan aset ini akan membawa kebaikan untuk rakyat kecil rakyat di Indonesia Ibu tapi mungkin tidak baik untuk para geruktar gitu ya Ibu kita lanjut apakah dipercepat akan menjadi lebih baik itu coba tolong ditanyakan kata Ibu Puan dalam konferensi pers di komplek Parlemen Jakarta Kamis ini Puan pun tak menjawab tegas apakah DPR akan berupaya menyelesaikan RUU perampasan aset ini di sisa masa sidang 2024 ya gimana ya kalau ketua DPRnya aja statementnya seperti ini ditambah lagi statement dari Sekjen Partai ini tentang RUU perampasan aset ini dia jadi yang dirampas jadi yang dirampaskan konstitusi kita dirampas demokrasi kita dirampas jadi itu juga suatu hal yang sangat penting jadi jangan berpikir juga tentang perampasan aset ini demokrasi dirampas kedaulatan rakyat dirampas konstitusi dirampas itu harga harta yang paling berharga yang saat ini harus kita selamatkan termasuk juga harta-harta hasil dari korupsi apakah kalian bingung dengan statementnya seorang Sekjen Partai tersebut kalau saya sangat bingung bingung sekali kenapa bisa-bisanya perampasan aset dianggap sebagai perampasan konstitusi dan perampasan demokrasi sedangkan aset yang akan diambil oleh negara adalah hasil dari korupsi hasil dari nyolong uang rakyat hei benar atau benar nah kalau udah kayak gini gimana nih Bung Ardian hah gimana gimana jawab dong yang mengatakan kubunya Pak Jokowi kan banyak kenapa gak minta aja tuh anggota-anggotanya buat segera mengesahkannya anggota-anggota Bapak kan banyak padahal seperti yang saya bilang tadi teman-teman ya pertama ketua DPR-nya itu dari PDIP kedua setelah sekian lama bungkam tentang perampasan aset ya Bupuan Bupuan Maharani membuat statement yang membuat kita semuanya itu tercengang teman-teman tercengang tercengang kenapa karena Bupuan mengatakan kalau RUU ini segera disahkan akan membawa hal baik tapi jawaban ibu ini kocak sih kenapa gak ibu sahkan aja ibu ketua DPR-RI ya wes lah teman-teman saya juga pusing gitu ya saya juga pusing melihat keadaan seperti ini sebagai warga rakyat jelata tapi mari kita simak dulu video berikut ini sekarang kita bicara soal pemiskinan para koruptor oh ya perampasan aset perampasan aset lalu kemudian Prog Mahfud datang ke DPR menunggu itu dan tidak jalan-jalan sebetulnya kenapa ya kemauan politik aja dari DPR karena kalau kalau dalam hal itu Pak Jokowi bersungguh-sungguh jadi pada tahun pertama saya diangkat jadi mentir itu pesannya Pak Mahfud undang-undang perampasan aset dan pembatasan belanja uang tunai itu supaya dibawa ke DPR saya forsir ke DPR masuk ke prolek Mas masuk prioritas tahun 2020 tapi akhir 2020 pimpinan Balek Pak Supratman datang ke saya Pak itu yang diajukan oleh Presiden kita setuju tapi bagi dua ya apa bagi dua yang undang-undang perampasan aset gitu Presiden yang ngajukan yang pembatasan uang tunai jatuh dulu biar kami yang ambil inisiatif oke lalu kita forsir itu ajukan undang-undang perampasan aset ternyata tidak dibahas juga sampai awal tahun 2003 ketika seketika ribut-ribut soal simjujian uang itu kan itu DPR bilang waktu itu jelas pokoknya nih pemerintah harus konsisten kalau mau undang-undang perampasan aset jangan nanya ngomong ajukan ke kami itu yang ngomong Hidja Javan Jaitan Javan Jaitan kan kalau Bapak yakin itu penting segera juran ke sini atau Bapak aja keluarkan perpuh perpuh begitu ya bulan proses diajukan ke DWR tidak dibahas sampai Prof Pak Inca masih ada di dalam boleh saya beda pendapat tentang apakah seorang Presiden serius atau tidak karena pertanyaannya adalah sebetulnya apa sih susahnya bagi seorang Presiden karena hampir bisa dikatakan menguasai koalisi sebetulnya tapi koalisi ini begitu mudah untuk menopang atau mendukung seorang Gibran yang masuk atau mungkin juga nanti KSA tetapi kenapa koalisi ini tidak bisa ditekan untuk bisa menyelesaikan itu segera walaupun kita dengar Pak Jokowi selalu mengatakan bahwa ini penting sekali undang-undang ini iya kenapa tidak bisa karena partai-partai politik bisa melakukan perlawanan tentang itu kalau soal misalnya mendukung Gibran mendukung apa itu kan rayuannya bisa halus bisa baik-baik tapi kalau ini menyangkutan kepentingan kepentingan yang dasar ya seperti disuarakan di DPR kalau kami undang-undang perampasan aset kami belum siap dong dan sebagainya mereka punya harta juga diralas mungkin nggak Pak undang-undang perampasan aset itu akan bisa diwujudkan maka saya pilih perampasan aset boleh nggak bisa disangkat bisa tapi lu ngomong dulu para ketua umum semua itu kalau ketua umum pada sepakat perampasan aset bisa dijalankan kalau nggak susah misalnya SPT pajak pajaknya cuma sekian tiba-tiba orang punya kekayaan sekian nggak nggak met ini pajaknya cuma kecil tetapi dua lagi flexing tinggal di tempat ini tempat itu mobilnya ini mobilnya itu bagus-bagus ya PPAT langsung menghentikan transaksi anda ini tak lagi ini jadi perampasan aset susah disahkan selama serat-serat objektifnya belum dipenuhi itu kalau belum dipenuhi maka undang-undang disahkan penguasa bisa motong siapapun baik pejabat negara maupun kalian para swasta maka Pak Mahfud jawabannya pasti jangan bukan karena korupsi jangan dulu salah satu oke dibabisin dulu begitu tapi kalau aku jawab begitu pada Pak Mahfud MD waktu itu di Komisi 3 ini begini-begini Pak Satu dia dipenuhi dulu Itu debatnya menjadi debat akademis Debat akademis itu Kalau membasang Kalau kayak gini kuoso-kuosoan aja Pak ketum Yang beresin, kan begitu aja Beres apa enggak? Just as simple as that Kalau menurut pendapat kalian Gimana nih kawan-kawan Coba dong, tulis di kolom komentar Sebuah keluarga Suntuluyo Yang semuanya itu koruptor Kemudian Dibiarkan Sementara kepentingan bangsa 280 juta Yang sesungguhnya itu adalah Kedolotan rakyat Kemudian akan disisihkan Jadi Ini sesuatu yang tidak masuk akal Oleh karena itu Kita semua harus mengawasi kegiatan Dan kelakuan Mulyono sekeluarga Jangan sampai mereka Bisa merusak masa depan bangsa Cukup sudah Mulyono Dengan kebohongannya Ketengilannya Ketakaburannya Kebengisannya Dan sebagainya Memperdaya kita Selama 10 tahun Nah kita jangan malas berdoa Supaya Presiden Prabowo nanti Dapat mengatasi Satu demi satu Gunungan masalah Berat Yang diwariskan oleh Mulyono alias Jokowi Nah saya mengharap Badan intelijen kita Pasti mengetahui Sejauh mana Mulyono membangun hubungan Dengan RRC Jadi Panggung depan Saja sudah terlihat Berbahaya Ada kemungkinan Panggung belakangnya Justru lebih berbahaya lagi We never know Jadi Kalau misalnya Jokowi betul Berani Nekat melakukan apa Yang saya khawatirkan Di atas Tentu karena dia yakin Akan di-pack up Oleh RRC Jadi Abang asuhnya Xi Jinping Itu bersedia Membantunya Ini saya yakin Gak terpisahkan Sebenarnya langkah-langkah Jokowi From the very beginning Ya Dan mengelola Pemerintahnya itu Memang kiblatnya Atau nasihat Abangnya Atau pamannya Itu namanya Xi Jinping Dari RRC Ada banyak kesamaan Antara dua Oknum ini Ya Nah karena itu Sudah-sudah bagus Bang Sasanahir Saya yakin Ya Kalau sampai Misalnya Mulyono Jokowi ini Itu Berani Masih menggalang-galang Sisa-sisa Kekuatannya itu Dengan mengundang Kepala Desa Tolurah Bupati Dan lain-lain Itu betul-betul Memang dia bodoh sekali Ya Sudah bodoh Konyol Tapi kemelindi Atau kemerundu Ya Luar biasa Ya Jadi Ya Allah Saya Mengajak Bangsa besar ini Ya Untuk Memantau Sungguh-sungguh Supaya Sepak terjang Jokowi Mulyona ini Ya Harus Dikonten Ya Tidak dibiarkan Lepas Bebas Karena Dia ini Sudah mata gelap Sudah kalap Ya Biasa saja Kemudian Dia mengganggu Ya Membuat kisuh Rusuh Semrawut Politi kita itu Ya Dan disitu Dia bisa Lakukan Aksi-aksi Bunuh dirinya Oke Cukup Cukup Segitu Dulu Teman-teman Ya Berikan tanggapan Teman-teman Yang menonton Video ini Apa pandangan Kalian Kolom komentar Saya Berikan Saya Buka Kepada teman-teman Ayo Berikan Pandangan Kalian Ayo Mana tahu Ibu Puhan Nonton video ini Dan membaca Komen-komen Kalian Ya kan Bisa jadi Teman-teman Atau tim Dari beliau Politisi-politisi Menonton ini Dan membaca Masukan-masukan Kalian Komentar-komentar Kalian Yang membuat Mereka bisa Teredukasi Mungkin Terapresiasi Mungkin Ataupun Terhina Enggak lah ya Teman-teman Pokoknya teman-teman Saya kasih tahu Kepada teman-teman Tetap jaga Persatuan Indonesia Jangan mau Dipecah belah Karena NKRI Harga mati Saya Leonardo Sirait Mohon undur diri Bye-bye Dipecah belah ya Dipecah belah ya Dipecah belah ya Dipecah belah ya 会 Tipecah belah ya Terima kasih.